Ya nanti saya tak mundur, gak apa-apa Ini 96 Siapa lagi ya Saya jadi deg-degan ini Kalau ini Saya sudah mundur satu ini pak Baik Rekaman sudah on Ini Di posisi Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Selamat malam, selamat sejahtera Bagi kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Apa kabar Bapak Ibu kalian Dan rekan-rekan semua Baik Selamat datang Selamat datang Selamat datang Terima kasih Terima kasih Selamat datang dan selamat bergabung Di acara webinar kita kali ini Di pekan inspiratif sesi keempat Perjalanan pembelajar menjadi guru profesional Full kolaborasi dari 35 penulis Alhamdulillah dengan penuh syukur Kehadirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan acara yang kita tunggu-tunggu ini Bapak Ibu dan saudara sekalian Di hari ini hari Selasa 12 Oktober 2021 Baik Bapak Ibu Perkenalkan Saya Yanti Hariani Idris Akan memandu jalannya webinar ini Di sini saya tidak sendiri Bapak Ibu dan rekan-rekan semua Serta pesertai drama Tentunya kami ditemani oleh tiga orang Narasumber Yang akan memaparkan tulisan beliau juga Dan ada yang sangat spesial kali ini Yaitu keynote speaker kita Bapak Kuku SHMPT Saya kurang tahu ini sudah datang atau belum Sudah bergabung atau belum Bapak Alfon Nanti kita kondisikan Kemudian saya ucapkan terima kasih Untuk semua yang telah hadir Ini saya lihat pesertanya Saya cek pesertanya ini Betul-betul pecah ya malam ini Hampir menyentuh seratus Bapak Jadi mohon Kesabaran bagi semuanya Kita akan melaksanakannya Dengan Banyak Keterbatasan Yaitu ada kendala juga Di Jaringan Dan ini semua tapi tetap kita harus berjalan Tapi untuk itu Saya Akan membacakan Rundown Atau Susunan acara pada kali ini Sebentar Baik Acara ini bisa kita mulai dengan Pembukaan Tadi sudah ada Skakur siris juga Kemudian Yang kedua adalah doa Nanti akan dibawakan oleh Rekan kami Bapak Koirul Anang Lalu yang ketiga adalah Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang ke Lima Kemudian Skakur siri dari promotor Yaitu Bapak Alphonsus Glory Yang keenam adalah Menyanyikan lagu pada Monegri Kemudian yang ketujuh Kita masuk ke acara Pemaparan Dari tiga orang narasumber Kemudian Kemudian setelah Narasumber ini Berjalan Kita akan Mendengarkan Dan menyanyikan lagu Himne Guru Dan yang kesembilan adalah Pemaparan dari Keynote Speech Dalam ini Di akhir sesi Nanti akan ada Tanya jawab Namun sebelum Kita menggelar acara Tanya jawab Saya mohon Untuk para peserta Bisa menuliskan Pertanyaan Atau mungkin Ingin berbagi Motivasi Silahkan Tampilkan Dan tuliskan Di chat Live Yang nanti Akan kami Bacakan Di akhir acara Mungkin di sesi Tanya jawab Atau di selah-selah acara Ya Bapak Ibu Dan tekan sekalian Nah untuk Mempersingkat Waktu Karena kita sudah Masuk ke Jam 7 Lewat 19 menit Maka kita akan Langsung Ke acara Doa Bagaimana Bapak Anam Sudah siap? Oke siap Baik Kami persilahkan Bapak Anam Untuk membacakan Doa Agar Perjalanan kita Di sesi ini Lancar Dan berkah Untuk semuanya Silahkan Bapak Anam Oke selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semuanya Dan bagi yang beragama lain Saya akan memimpin Sesuai dengan agama Islam Mungkin bagi yang beragama lain Bisa berdoa Sesuai dengan kepercayaan Yang mati-marin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Anam Atas doanya Kami semua berharap Semua yang ada di sini Bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian Setelah peserta yang terhormat Kemudian kita Maju Ke acara berikutnya Yaitu Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Kami persilahkan Pak Ugut Untuk menyampaikannya Iya Pak Ugut Suaranya masih belum muncul Bu Oh good Suaranya masih belum muncul Pak Terima kasih Terima kasih Masih belum muncul Pak Ugut Suaranya Mohon ditunggu dan mohon bersabar Bapak Ibu dan peserta sekalian Ada sedikit gangguan ini rupanya Peserta sudah mencapai 100 ya Bapak Alfon Baik Alhamdulillah Iya kita coba lagi Bapak Ibu Saya Belum keluar ya Belum Pak Ya mungkin ini ada kendala jaringan juga Mungkin Memang cuacanya juga kurang menukung ya Bapak Ibu Jaringan kurang stabil Baik Baik Kita coba lagi ya Mohon bersabar Untuk Peserta Bapak 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 Pak Heru, bagaimana Pak Heru? Pak Heru sudah bisa ini Kita tampilkan Info terkini 101 Pak Lebih dari 100 Berarti bisa masuk ini Oke 150 ya sekarang Google Oke Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Saya agak kebingungan ini tadi Di tempat saya kok tidak keluar suaranya Saya khawatir jaringan saya yang tidak bagus Makanya saya diam saja tadi Ya mohon maaf untuk ada trouble hari ini Bagaimana kita lanjutkan saja Untuk Sekapur siri dari Pak Alfon Nanti setelah Semuanya ready Kita bisa kembali lagi untuk nyanyikan Lagu kebangsaan Indonesia rayanya Bagaimana Pak Alfon? Monggo dilanjut Oh gitu Mau di skip saja Baik Untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya Dan lagu Padamu Negeri Akan ditampilkan Setelah Penampilan dari Narasumber 1, 2, dan 3 Bapak Ibu Untuk itu Saya akan Mempersilahkan Yang Narasumber yang pertama Mohon diperhatikan baik-baik Narasumber kita yang pertama Adalah seorang laki-laki Keturunan Jawa Yang lahir di Blita Itu contekan dari beliau Beliau lahir di Blitar Jawa Timur Pada 15 Desember Tahun 1981 Siapa yang senyum-senyum Kira-kira tahu siapa beliau Beliau Adalah guru di sekolah dasar Di sekolah dasar negeri Kabupaten Blitar Nah Beliau ini Mempunyai Kalimat-kalimat yang bagus Itu perjuangan Untuk menjadi seorang guru Tidaklah mudah Doa dan usaha Adalah kunci dari kesuksesanku Begitu Jadi mari kita sambut Bapak Narasumber kita Bapak Johnny Bagaimana Bapak Johnny Dimanakah ini Saya tidak bisa lihat Di layar saya Bapak Johnny sudah bergabung Sudah Bu Yanti Sudah Oh maaf Itu Tulisannya Di akun Panjenengan Akun Panjenengan Ini ya Bapak Johnny Jadi saya bingung Baik Bapak Johnny silahkan Menampilkan dan memaparkan Untuk sebagai narasumber kali ini Dan Tekan-tekan peserta sekalian Beliau adalah Narasumber kita yang pertama Tolong silahkan Pak Johnny Siap 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 Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Disyukur atas nikmat Yang Tuhan limpahkan Sehingga kita dapat berkumpul Dalam keadaan sehat Pada malam ini Bapak Ibu yang saya hormati Saya sangat senang Di sini Menjadi narasumber yang keempatnya Di sini Di hadapan Bapak Ibu sekalian Saya persentaskan terlebih dahulu Lagi Aduh nampaknya Ini ya Pak Semua Wifi down ya Pak Iya Ibu Entah kenapa malam ini ya Punya saya seberan Ini kurang bagus Oke Bagus Iya Kita masih tetap menunggu Paparan dari Pak Johnny Oke Sudah masuk Pak Tapi masih berputar-putar ini Kita coba lagi Gak apa-apa Pak Kita tunggu Baik Baik Sambil menunggu Jaringan Jaringan lebih stabil lagi Dari Bapak Johnny Mungkin saya ingin Tanggapan dari para peserta Silakan Rise hand Untuk peserta Yang kemungkinan Yang kemungkinan merasa dirinya Dari jauh Di luar Jawa Begitu maksud saya Rise hand Please Yang merasa dirinya Dari luar Jawa Saya penasaran Ingin tahu Peserta ini Dari mana saja Begitu Nanti akan kami Akan kami Buka Newtnya Untuk peserta Ada yang mau Rise hand Dan Uh Banyak sekali Terima kasih Iya Untuk Saya akan Sebutkan yang Rise hand Dulu Ada dari Atas nama Gina Servili Yana Ani Wijaya Halo Bu Bagaimana Ini dari mana Saya dari Dari Bali Saya dari Bali Oh dari Bali Luar biasa Sekali Sekali malam ini Iya Dari Bali Terima kasih Sama-sama Ibu Kehormatan sekali Buat kami Terima kasih Sama-sama Kemudian Ada Atas nama Godensia Geo Halo Bu Selamat malam Selamat malam Ini saya Masih belum Tampak Ini Oh iya Dari mana Ibu Dari NTT Bu Flores Uh Luar biasa Dari Flores Teman-teman Yang lain Ini banyak sekali Ternyata yang Rise hand Oke Terima kasih Atas kehadirannya Di sini Ini juga ada Atas nama Maria Amelia Harting Dimanakah Jalan Lu Oke Dari mana Bapak Ibu ini Ibu Dari Flores Terima kasih Terima kasih Waktunya Sudah Ikut bergabung Di sini Kemudian Ada Atas nama Didi Kelen Atau bagaimana Saya Mengucapkannya Bapak 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 Didi Kelen Iya Oke Bapak Dari mana Saya Dari Flores Dete Larung Duka Wah Luar biasa Saya Saya ingin sekali Kapan-kapan Datang ke sana Pak Saya Belum pernah Ke sana Luar biasa Malam ini Ada Sebelas lagi Yang Rice Hand Jadi Sekitar Ada berapa 12 atau 13 13 Orang Yang Berasal Dari Luar Jawa Bapak Bapak Ibu Peserta Dan Narasumber Kita Masih Belum Mendapatkan Sinyal Yang Bagus Bagaimana Ini Pak Johnny Apakah Sudah Siap Naik Turun Oh Gimana Kalau Bapak Presentasi Aja Wah Ini Luar biasa Saya Sampai Amis Sekali Peserta Kita Dari Luar Jawa Luar Biasa Ini Semangat Sekali Ada Ibu Yulita Ada Ibu Anastasia Ada Ibu Katrina Ibu Melania Dan Yang Lainnya Waduh Ini Yang Tampil Di Layar Saya Tidak Bisa 100 Ini Di Layar Saya Sudah Terlalu Kecil Ini Hanya Cukup 49 Kalau Saya Naikkan Layarnya Nanti Terlalu Kecil Saya Juga Bisa Baca Ini Bagaimana Bapak Ibu Mohon Bersabar Dulu Karena Jaringannya Kurang Baik Ya Untuk Bapak Joni Mungkin Bisa Ke Narasumber Dua Langsung Bu Iya Sebentar Saya Tanyakan Dulu Untuk Bapak Joni Apakah Dilanjut Atau Kita Ke Narasumber Kedua Narasumber Kedua Dulu Saya Betulkan Depan Saya Hujan Sekarang Pak Harin Jaringan Dari Pak Harin Juga Kurang Bagus Ini Bapak Heru Untuk Bapak Heru Apakah Bapak Heru Hadir Mohon Saya Dibantu Untuk Teman Teman Saya Tidak Bisa Melihat Semuanya Ada Di Layar Pak Heru Sepertinya Mengangkat Tangan Ini G Pak Heru Selamat Malam Pak Heru Bisa Ditampilkan Atau Pak Harin Yang Sudah Siap Mungkin Pak Harin Bisa Monitor Mohon Maaf Teman Malam Ini Memang Sinyal Begitu Kurang Baik Dibawa Ya Iya Pak Saya Juga Dari Kediri Kediri Kami Seharusnya Malam Ini Kita Sangat Luar Biasa Ini Bapak Heru Oke Harusnya Malam Ini Kita Menarik Sekali Bu Yantina Peserta Kita Luar Biasa Sekali Semangat Sayangnya Jaringan Tidak Tidak Lancar Ya Pak Baik Saya Akan Mempersilahkan Pak Heru Untuk Menampilkan Menampilkan Presentasinya Tadi Sudah Keluar Tapi Sekarang kok Tampil lagi ya Masih proses dulu Biasalah Masih proses Tapi sebelumnya Saya akan Menyampaikan Profil Dari Pak Heru Pak Heru Ini Adalah Seorang Guru Dari Desa Kelepet Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Pak Heru Bertugas Di SD Negeri Kerondonan 2 Desa Kerondonan Kecamatan Gonang Kabupaten Bojonegoro Beliau adalah Guru Kelas 5 Dan Moto Beliau Itu yang Saya Caption Dari sini Lebih Baik Diam Daripada Bicara Yang Tidak Bermanfaat Bagaimana Ini Bapak Heru Silahkan Bapak Heru Bapak Pak Heru Ini Suaranya Tidak Masuk Juga Bagaimana Pak Anam Di situ Pak Anam Di sini Tidak Terdengar Apa-apa Masih Pak Heru Masih Proses Bukok Pak Heru Bisa Dimulai Malam Bagi Karena Jendengan Ini Yang Apakah Suara Saya Sudah Masuk Sampai Disitu Alhamdulillah Bapak Terima kasih Banyak Monggo Silahkan Pak Heru Terima Kasih Siap Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Kepada Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Hormati Bapak Kainot Kita Bapak Promotor Boss Dan Teman-teman Narasumbur Serta Peserta Pekan Inspiratif Yang keempat Perjalanan Pembelajar Menjadi Guru Profesional Puji Syukur Kita Haturkan Kepada Tuhan Yang Maisa Sehingga Malam Ini Kita Masih Diberi Kesehatan Lahir Setabatin Kita Sehingga Bisa Kita Mengikuti Acara Malam Ini Baik Bapak Ibu Terima Kasih Bapak Host Tadi Sudah Meninggung Sedikit Tentang Profil Saya Sebelumnya Disini Saya Mungkin Bercerita Sharing Tentang Perjalanan PPG Ataupun Sebelum PPG Atau Mungkin Sharing Guru Yang Baik Yang Bagaimana Saya Bertugas Di Kabupaten Pujurgoro Pujurgoro Sebelah Selatan Di Kaki Gunung Pandan Di Desa Krononan Kecamatan Gundang Kabupaten Pujurgoro Saya Mengangkat Judul Ditulisan Saya Mungkin Langsung Ke Judul Tadi Sudah Membicarakan Tentang Motul Saya Cuma Saya Tidak Akan Membicarakan Itu Kita Akan Membahas Tentang Judul Tulisan Saya Yaitu Takon Ngongkon Pertama Kali Artinya Apa Itu Pak Mohon Maaf Pak Terima Kasih Iya Karena kan Disini Yang Hadir Tidak Hanya Dari Kalangan Di Jawa Tapi Juga Banyak Yang Dari Luar Itu Misalnya Di Bahasa Indonesia Bagaimana Itu Pak Ibu Terima Kasih Takon Ngongkon Itu Bahasa Jawa Kalau Di Bahasa Indonesia Kan Takon Itu Berarti Bertanya Ngongkon Itu Berarti Berbuat Takon Dalam Hal Ini Karena Kita Ini Sebagai Guru Sebagai Pendidik Dan Kita Sudah Berada Di Era Digital Era Yang Sudah Maju Abad 21 Kita Sebagai Pendidik Sebagai Guru Di Sini Menjadi Motivator Menjadi Inspirator Juga Menjadi Penghubung Bagaimana Siswa Itu Mempunyai Pemikiran Pemikiran Baru Ataupun Menemukan Menemukan Cara Baru Mencari Solusi Dari Suatu Masalah Atau Dari Suatu Pertanyaan Ataupun Materi Yang Disampaikan Seorang Guru Dengan Takon Atau Bertanya Kita Secara Tidak Langsung Memaksa Siswa Menekan Siswa Berpikir Tingkat Tinggi Karena Dengan Berpikir Dengan Menyuruh Siswa Berpikir Dengan Menekan Siswa Berpikir Mereka Diharapkan Bisa Menemukan Hal-hal Baru Dari Permasalahan Di Sekitar Mereka Kemudian Ngongkon Atau Berbuat Dengan Kita Menyuruh Siswa Dengan Meminta Siswa Melakukan Sesuatu Hal Tentunya Sesuatu Hal Itu Yang Sesuai Dengan Kondisi Dan Kemampuan Siswa Yang Mereka Belum Pernah Melakukan Sehingga Dengan Mereka Belum Pernah Melakukan Mereka Maka Akan Memunculkan Pemikiran Pemikiran Baru Sehingga Pawasan Mereka Menjadi Luas Tentunya Bapak Ibu Takon Dan Ngongkon Ini Bertanya Atau Pemperuat Ini Bagi Siswa SD Mempunyai Tahapan Tahapan Tidak Langsung Ketahap Yang Lebih Tinggi Tentunya Kita Suatu Motivasi Memberikan Suatu Rangsangan Kepada Kepada Beserta Didik Bagaimana Mereka Bisa Menemukan Hal-Hal Baru Suatu Contoh Contoh Jika Di Kelas Lima Itu Ada Materi Tema Dua Subtema Satu Subtema Satu Pembelajar Satu Tentang Mencari Mencari Hal-Hal Penting Suatu Paragraf Contohnya Saya Mungkin Bapak Ibu Guru Yang Lain Meminta Kepada Siswa Diberikan Suatu Bacaan Diberikan Kemudian Diminta Untuk Berpikir Kita Kasih Pertanyaan Yang Mereka Belum Tahu Apa Itu Kemudian Kita Menyuruh Siswa Untuk Mencari Itu Dengan Kita Memberikan Pertanyaan Dengan Kita Ngongkon Dengan Kita Meminta Siswa Untuk Berbuat Sesuatu Mereka Akan Mulai Berpikir Walaupun Awalnya Siswa Itu Pasti Kebingungan Tapi Dengan Kelama Kelamaan Siswa Akan Terbiasa Dengan Itu Jika Siswa Terbiasa Dengan Itu Diharapkan Siswa Itu Dapat Lebih Kritis Dapat Menemukan Pemikiran Pemikiran Baru Sehingga Mempunyai Siswa Itu Mempunyai Karakter Yang Kuat Semoga Pemaparan Saya Malam ini Bisa Menginspirasi Semuanya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekali Bapak Pak Eru Tadi Tadi sudah Membaparkan Tentang Tulisan Yang Beliau Semetkan Di buku Yang Kami Buat Bersama Kemudian Untuk Mempercepat Jalannya Webinar Webinar Karena Mengingat Waktu Kita Terlalu Banyak Tersita Karena Jaringan Bapak Ibu Dan Bicerta Sekalian Saya Akan Lanjut Ke Narasumber Berikutnya Sebelum Saya Membuka Line Question Untuk Pertanyaan Selanjutnya Bisa Ditulis Di Chat Di Live Chat Yang Ada Di Google Meet Ini Bapak Ibu Dan Sistat Sekalian Saya Tunggu Pertanyaannya Tapi Saya Kali Ini Akan Melanjutkan Dengan Para Sumber Berikutnya Yaitu Bapak Johnny Saya Akan Kembali Bapak Johnny Bagaimana Bapak Johnny Apa Bisa Mengudara Sekalian Sekarang Bapak Johnny Saya Kalau tidak Bisa Lihat Bapak Johnny Di Layar Saya Coba Teman-teman Mungkin Ada Yang Bisa Bantu Saya Bapak Johnny Terlempar Atau Ada Di Sini Bisa Bu Bagaimana Ini Bapak Johnny Saya Tidak Bisa Lihat Di Layar Bapak Johnny Ini Oke Baik Silahkan Bapak Johnny Pesertani Sudah Menunggu Pemaparan Dari Pak Johnny Mungkin Tidak Bisa Lama Ya Pak Johnny 15 Menit Sudah Bisa Muncul Iya Sudah Muncul Pak Tapi Presentasinya Belum Waduh Disini Masih Halaman Awal Sudah Ini Ampun Bapak Bapak Menggunakan Ini Google Google Drive Ya Betul Ini Ya Dari Dari Tadi Bagi Informasinya Google Drive Lagi ada Trouble Pak Untuk SMA Saya Khawatir Kalau Ia Pakai Pakaian Kerubuk Yang Ini Punya Saya Pakai Chromebook Pak Sudah Bisa Sinyalnya Ampun Atau Gini Aja Langsung Aja Presentasi Nanti Kalau Memang Gak Bisa Mungkin Barangkali Materi Bisa Langsung Dishare Peserta Melalui Link Itu Aja Bapak Siap Biar Tidak Menunggu Boleh Boleh Saya Stop Kalau Yang Ini Tidak Saya Sinjara Don Telepon Ya Tidak Bapak Bapak Monggo Dilanjut Dilanjut Aja Siap Siap Tampil Biasa Saya Memang Informasi Dari Google Dari Revo Saya Dapat Yaitu Revo Adalah Salah Satu Satu Satunya Coaching Partner Dari Google Dia Menginformasikan Bahwa Sejak Tadi Pagi Ada Trouble Di Drive Untuk Domain Guru SMA Untuk Yang Lainnya Saya Kurang Tahu Mungkin Ada Informasi Dari Teman Teman Yang Pernah Ikut Coaching Di Revo Ya Bisa Share Disini Saya Lock Out Terus Masuk Lagi Ya Bu Oke Untuk Sementara Saya Langsung Ke Pak Bapak Narasumber Yang Ketiga Ya Pak Bapak Harin Bisa Mendengar Saya Bapak Harin Bisa Bisa Suaranya Kurang Jelas Oh Gitu Suara Dari Saya Disana Kurang Jelas Pak Iya 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 Oke Bapak Bisa Langsung Menampilkan Presentasinya Oh Ini Bagaimana Pak 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 Laptopnya Gak Bisa Nyala Oh Iya Gak Apa Pak Kita Skip Pak Presentasinya Panjelengan Langsung Saja Ke Inti Materinya Dengan Mendeskripsikannya Saja Bagaimana Bapak Bisa Pak Iya Dikeritakan Aja Iya Begitu Saja Dari Pada Ini Baik Sebelumnya Saya Akan Membacakan Profil Dari Bapak Harin Bapak Harin Abdul Basit Belia Ber Kelahiran Jember Tanggal 17 Maret Tahun 1974 Dan Alamatnya Ada Di Ratakan RT2 RW19 Tanggul Jember Jawa Timur Bapak Harin Mempunyai Moto Disini Sepiro Geden Sengsoro Yen Tin Among Dati Cepo Begitukah Pak Mungkin Bisa Nanti Sekalian Dijelaskan Motonya Apa Karena Kami Banyak Duga Rekan Dari Luar Jawa Yang Kemungkinan Kesulitan Dengan Bahasa Jawanya Begitu Ya Bapak Ibu Sekalian Baik Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Bapak Harin Monggo Silahkan Memaparkan Tulisan Bapak Kali Ini Silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kenan Speaker Bapak Kuk Kuk Kemudian Yang terhormat Narasumber Dua Rekan Narasumber Pak Joni Dan Pak Heru Serta Seluruh Yang hadir Alhamdulillah Wasyukurillah Kita Ketemu Dalam keadaan Sehat Karena Koronnya Allah Sehingga Malam ini Kita Dapat Melaksanakan Kekiatan ini Dengan baik Dengan Sedikit Gangguan Jaringan Disini juga Gangguan Jaringan Karena Mendung Baik Tadi Sudah Apa Namanya Biodata Sedikit Sudah Yang Tadi Ditanyakan Bahasa Jawa Sama-sama Kurang Begitu Paham Bahasa Jawa Sebenarnya Karena Saya Hidup Dilingguan Madura Setiap Hari Komunikasinya Dengan Bahasa Madura Ambil Moto Ini Saya Ambil Ini Miliknya Organisasi Sebuah Organisasi Begitu Karena Saya merasa Bagian Darinya Maka Comok Itu Sebagai Moto Saya Ini Motonya Dari Persaudaraan Setiah Ditrate Diterjemahkan Seperti Sepiro Kedini Sengsoro Yang Tinompo Amung Dati Cobo Seberapa Besarnya Kesengsaraan Kalau Diterima Hanya Menjadi Cobaan Mungkin Seperti Itu Secara Globalnya Secara Lebih Lanjutnya Mungkin Di Internal Bisa Dijelaskan Baik Melanjutkan Maaf Suara Saya Jelas Jelas Lumayan Jelas Sebenarnya Ini Menceritakan Keadaan Keadaan Saya Pribadi Di Saat Mengikuti Kegiatan PPG Ini Saya Yang Ngajar Di SD Selodakon 1 Di Bawah Kaki Gunung Arkopuro Di Ngelewati Hutan Karet Hutan Kopi Sehingga Di Sana Fasilitas Yang Tersedia Sangat Minimal Terus Siswanya Juga Ramping Tidak Lebih Dari 60 Orang Kemudian Kalau Disambungkan Di Hubungkan Dengan Apa Yang Saya Terima Dari PPG Ini Sulit Sekali Untuk Diterapkan Di Sekolah Karena Teknologinya Tidak Ada Itu pun Terjadi Pada Diri Saya Pada Saat Ter Ter Panggil Untuk Mengikuti PPG Setelah Sebelumnya Ikut Pre-test Dan Berulang Tetapi Tidak 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 ketahuan Hasilnya Bagaimana Tapi pada Akhirnya Terpanggil Juga Ini Supres Bagi Saya Kemudian Ada Ada Apa Namanya Memilih Memilih LPTK Karena Saya orang Jember Saya pilih LPTK UNED Yang paling Dekat Itu menurut Saya Ternyata Pilihan Kedua Yang Yang Bagian Saya Yaitu Um Malang Kemudian Pelaksanaan PPG-nya Dengan Pool Daring Ini juga Masalah Bagi saya Pada saat Itu Karena Harus Jaringan Internet Harus Bagus Di sekolah Tidak ada Tidak 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 Harus Di rumah Atau Di Di mana Gitu Tapi Alhamdulillah Ada Yang Punya Usaha Ini Wifi Saya Minta Untuk Dipasangkan Bagaimanapun Caranya Ternyata Dengan Menanggil Sejauh Tiga Kilometer Nyampe Juga Akhirnya Dan Alhamdulillah Wifi Bisa Nyalak Dan Saya Bisa Mengikuti Kegiatan PPG Dengan Dengan Kemudian Nol Nol Yang Saksud Adalah Apa Yang Saya Bisa Saya Punya Begitu Mengikuti Kegiatan Dari Awal Sampai Akhir Semuanya Terasa Baru Sehingga Bagi Saya Adalah Saya Paling Banyak Mungkin Dapat Ilmu Di situ Karena Baru Semua Mungkin Seperti Saudara-saudara Yang Sudah Dengan IT Bagaimana Itu Bagaimana Presentasi Di situ Bagaimana Ngerekam Bagaimana Upload Begitu Itu Sudah Biasa Tapi Bagi Saya Itu Adalah Begitu Pula Dengan Perangkat Belajaran Yang Disampaikan Di situ Juga Baru Juga Karena Saya Saya Saat Ngajar Begitu Dikugus Begitu Sudah Disiapkan Materi-materi Belajarannya Seperti RPP Dan Semuanya Sudah Tersedia Sudah Disediakan Sehingga Kita Tinggal Mengkursi Seja Tetapi RPP Atau Perangkat Belajaran Yang Disampaikan Di PPG Itu Sangat Jauh Berbeda Sekali Dan Benar-benar Baru Bagi Saya Karena Ternyata Di Di Sana Semua Semua Sangat Terpusat Kepada Siswa Sedangkan RPP Yang Ada Di Gugus Itu Guru Yang Terpusat Di Guru Sehingga Sudah Sudah Ketinggalan Menurut pendapat Saya Seperti Sehingga Hal-hal Baru Itu Menjadi Motivasi Bagi Saya Walaupun Dengan Keadaan Yang Seadanya Dengan Dengan Fasilitas Yang Apa Adanya Itu Dengan Siswa Yang Tidak Gemuk Yang Sedikit Begitu Saya Baik Kalau Bisa Diterapkan Di Sekolah Seperti Sekolah Saya Karena Di Kelas Saya Yang Maksimal 12 Orang Itu Bisa Maksimal Menyampaikan Materinya Bisa Bisa Face to Face Begitu Bisa Seperti Bimbingan Belajar Atau Privat Seperti Itu Sehingga Bisa Hasilnya Tentu Lebih Maksimal Dengan Perangkat Pembelajaran Yang Saya Dapatkan Di PP Kemudian Hal Baru Yang Paling Yang Paling Saya Rasakan Pada Saat Harus Menghadapi Apa Namanya Kompre Ya Luar biasa Sekali Bagi Saya Karena Di Pikiran Itu Satu Orang Menghadapi Dua Penguji Di Satu Ruangan Itu Luar biasa Sekali Apa Namanya Kacau Sudah Daun Sudah Ini Bagaimana Menghadapinya Bagaimana Tapi Berkat Di Sini Kelas Dua Dan Namanya Kolaborasi Luar biasa Sekali Ini Yang Yang Paling Melekat Di Saya Semua Penghuni Kelas Itu Saling Mendukung Terutama Bagi Saya Benar Bagi Saya Kalau Mungkin Tidak Begitu Merasakan Tapi Bagi Saya Kompakannya Saling supportnya Saling berbaginya Luar biasa Sehingga Saya tetap bisa Terus Terus Saja Walaupun Dengan Tersepsob Bisa Sampai Selesai Pada Saat Kompre Juga Luar biasa Sekali Tapi Alhamdulillah Bisa Diselesaikan Karena Mungkin Dosen Bangujinya Itu Tahu Ini Kemampuan Orang ini Sekian Sehingga Apa yang Di Permasalahkan Pada saat itu Tidak Terlalu Berat Memaksa Untuk Menguras Energi Bisa Dilalui Dengan Baik Yang Persoalan Terakhirnya Pada saat Uji UP Tanggalnya Sudah Terus Tanggalnya Sudah Ditentukan Terus Tempatnya Sudah Ditentukan Di Um Malang Ternyata Masih Ditunda Ditunda Dan Ditunda Andai kata Pelaksanaannya Tetap Di Um Malang Mungkin Pada saat itu Saya bisa Satu-satunya Peserta Yang tidak Bisa Hadir Karena Selama Sebulan Setelah Kompet Setelah Ukin Saya Harus Sebulan Penuh Tidak 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 Merasakan Anugerah Harus Istirahat Kemudian UP-nya Diselenggarakan Dengan Jaring Ini Juga Sesuatu Yang Menakutkan Yang Menakutkan Adalah Jaringan Padam Dan Sembaksanya Karena Beritanya Begitu Lima Menit Saja Kita Keluar Dari Room Meeting Itu Dianggap Gagal Sudah Dianggap Didiskualifikasi Ini Luar Biasa Sekali Sehingga Pikiran Banyak Tersita Disitu Berbagai Upaya Dicoba Sudah Untuk Menemukan Tempat Yang Terbaik Untuk Melaksanakan UP Full Daring Dan Alhamdulillah Support Orang-orang Sekitar Teman-teman Guru Rekan-rekan Guru Di SD Meminjamkan Perlatan Rekan yang ada Di rumah Untuk dibawa Agar bisa Mendukung Ujian Yang Akan Saya Jalani Alhamdulillah Jadi Semua Yang bisa Saya Lakukan Berkat Orang Lain Bantuan Orang Lain Tanpa Itu Semua Mungkin Nol Perjalan Saya Mungkin Tidak Sampai Di Sini Sehingga Rasa Terima kasih Saya Yang Sebesar Kepada Seluruh Kelas Kolaborasi Mobil Khususus Saya Sebut Saja Inisial Pak Ugut Maulana Terima Kasih Atas Tutorialnya Begitu ada Persoalan Tentang ID Saya Tidak Paham Atau Tidak Bagaimana Langsung Tidak Pak Ugut Dan terima Kasih Atas Semuanya Kemudian Pak Alpon Motivasinya Kemudian Pak Anam Pak 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 Anam Dengan Support Terima Kasih Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Akan Melanjutkan Dahulu Ke Bapak Joni Ya Bapak Joni Bisa Sinyal Sudah Oke Pak Joni Oke Sip Silahkan Pak Joni Siap Bisa Bisa Tampil Bu Gak Gak Pembel Pak Sudah Ini Gak Ada Itu Pak Belum Dan Sudah 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 ya ya sudah pakai yang bibit depan lari ke lari ke Telkom dulu ini demi memasukkan peserta ya Pak ya ya bacanya yang disini tadi Don gitu Iya betul-betul nggak bisa di sini mohon maaf sebelumnya tadi ada beberapa apa itu masih ada beberapa ambatan yang dihalami di sini memang tempat tinggal saya itu di daerah lereng ya di sini di gunungan Oke saya wali dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita puji syukur atas nikmat Tuhan ini makasih kita dapat berkumpul di sini pada malam hari ini Bapak-Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan semuanya nanti selama 7-10 menit ke depan saya akan berbicara di sini sifatnya ya apa itu untuk lihat-lihat sukses saja di dalam mengikuti PPG waktu saya melaksanakannya ya di sini oke baiklah perkenalkan yang pertama di sini nama saya Johnny Prayetno yang jelas saya laki-laki keturunan Jawa Tulen saya itu saya lahir di Bitar tepatnya di Jawa Timur pada 15 Desember 1981 yang ada yang bisa disaksikan di depan saya masuk di mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Alhamdulillah saya di angkatan pertama pada tahun 2021 di sini terus di LPTK Universitas Negeri Malang pada prodi guru 12 sekolah dasar untuk saat ini saya membantikan diri di apa itu menjadi seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di tepatnya di UPTSD negeri binang 01 Kabupaten Bitar provinsi Jawa Timur di sini saya apa itu sebagai rasa bakti kepada bangsa terutama karena di tempat kerja saya itu geografisnya itu lumayan lumayan gimana ya gersang kalau di sana terus apa itu rutenya lumayan bergukit berkelok-kelok gitu naik turun naik turun tuh selama saya sudah pengajar di sana selama 11 tahun kurang lebihnya waktu tempuhnya dari rumah sampai ke tempat kerja itu kurang lebih satu jam itu bila lancar apa itu lalu lintasnya tidak begitu itu padat merayap itu bisa satu jam tapi kalau sudah masuk seperti normal sekarang saat apa itu seperti sekarang itu bisa satu sampai setengah jam lumayan yang jauh saya just disana itu dulu waktu angkatan tuh ada 18 teman yang disana Oke baiklah saya di dalam apa itu best practice saya untuk menulis buku disini dengan teman-teman tuh saya mengambil tema eh mengambil judul itu Jalani mimpi Hai Jalani mimpi disini itu artinya itu ceritanya begini mengguti pendidikan saya profesi guru dalam jabatan tahun 2021 ini merupakan sebuah kesempatan terutama untuk saya terus apa itu juga yang ditunggu-tunggu oleh semua teman-teman guru baik di Blitar terutama terus ada lagi yang di teman-teman saya di Lamongan dan di apa itu di Sidoarjo terlebih waktu itu saya mengikuti PPG dalam jabatan di sini dulu mengikutin mengikutinya melalui seleksi dulu seleksi akademik lumayan saya mengikutinya itu sudah sebanyak dua kali kalau tidak salah itu yang pertama kali itu gagal dalam artian gagal di sini and greatnya nyampe tapi saya masih terkendara di NUPTK dulu waktu itu akhirnya tidak bisa pemberkasan terus habis itu ada kebijakan baru kalau tanpa NUPTK itu boleh terus nanti bisa menyusul apa itu untuk pengurusannya selanjutnya yang pertama itu terus dilanjutkan itu waktu setelah ada penggunaan prites itu keluar tuh Alhamdulillah saya ada di salah satunya yang di dalam daftar disitu dan rekan-rekan saya lolos terus itu masuk sebagai calon beserta PPG jabatan di sini angkatan pertama pada tahun 2021 otomatis saya bersyukur dong di sini saya senang senang masaya saya sudah apa itu angkatan 2010 saya jadi PNS tuh angkatan 2000 mulai tahun 2010 sudah lama sedang teman-teman saya itu sudah sejak 2015 itu sudah banyak yang terjaring sedangkan saya itu satu-satunya peserta yang di Kabupaten Ditar tetap terutama di kecamatan itu hanya saya yang tertinggal jadi ini hanya saya seorang diri Batangkara waduh jen apa itu mental banget itu kenapa saya nggak bisa lolos dari dulu ternyata itu menjadi apa itu administrasinya terkendala di administrasinya Oke saya lanjutkan setelah itu setelah ada pengumuman kemarin itu akhirnya ada grup saya ikut grup di kabupaten itu diberitahu kalau apa itu harus menyiapkan proses verifikasi dan validasi kelengkapan berkas-berkas yang digunakan untuk melengkapi persyaratan apa itu persyaratan dalam mengikuti PPG dalam jabatan ini kemarin tuh agak lumayan ribet Bapak itu dimulai dari kita apa itu mencari surat keterangan bebas nafsa itu di BNS sedangkan tempatnya itu sangat jauh dan alhamdulillah itu di Blitar ada alhamdulillah tidak harus ke luar kota karena itu kalau kita mencari di RSUD waktu kemarin itu tidak bisa dikarenakan rsd itu rata-rata banyak menampung pasien COVID jadi harus langsung ke BNS sendiri padahal itu kemarin terdapat petunjuk dari divas itu boleh tapi ternyata secara apa itu setelah saya klarifikasi lagi ke teman-teman katanya harus ke BNS langsung dilanjutkan dengan mencari apa itu surat keterangan sehat juga dari rumah sakit karena nggak bisa akhirnya ke PKM ternyata boleh oke oke seperti itu terus pada apa itu angkatan yang pertama di musim COVID ini pandemi COVID-19 itu dilakukan secara daring kemarin lumayan Bapak-Ibu ini pengalaman saya itu mulai dari persiapan perangkatnya harus betul-betul fit internetnya juga harus apa itu kuat betul karena penggunaan Zoomnya itu kuotanya apa itu banyak kalau kita menggunakan jaringan biasa itu waduh sangat lemah sekali terutama di tempat saya itu di lereng di sini di lereng bukit apa itu di lereng gunung gelut jadi sangat minim sekali untuk kekuatan sinyalnya bener 4G tapi itu tidak stabil jadi harus berlari ke telkom itu kadang saya sama teman-teman ya sini teman-teman satu kabupaten sini yaudah cari telkom yang terdekat aja seperti itu jadi nanti untuk apa itu teman-teman atau adik-adik yang mahasiswa nanti setelah apa itu lulus dari perkuliahannya terus untuk mengikuti PPG terutama yang dalam apa itu ya menggunakan full daring itu harus betul-betul mempersiapkan jaringannya itu harus good banget tuh yang pertama yang kedua itu laptopnya harus betul-betul fit kalau laptop yang sudah jadul gitu ampun deh berpresen itu sehulitnya minta ampun terus dilanjutkan dengan apa itu setelah saya selesai itu setelah mengupload apa itu berkas-berkas itu jadulkan saya itu kita sudah masuk ke dalam apa itu belajar mandiri jadi sebelum kita mengikuti perkuliahan itu kemarin kita harus ikuti dua itu tahapnya belajar mandiri jadi kita harus mempersiapkan betul materi apa nanti yang harus kita diskusikan dengan teman-teman seperti itu lumayan-lumayan memberatkan sih sebenarnya karena kalau daring itu mau bertanya secara detail gitu sangat kesulitan sekali dalam artian kita tanya lagi asik-asik on gitu jaringannya akhirnya down akhirnya tadi apa yang disampaikan oleh dosen itu kadang jadi gagal paham juga jadi harus minta lagi dari teman-teman eh minta tolong tadi apa tau yang ditanyakan terus apa tau jawabannya seperti itu tapi kalau bagian di kota mungkin enak di kota itu segala jaringan calon sudah tersedia oke yang selanjutnya disini saya punya kiat sukses mengikuti PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 ini kiat sukses tip-tip ringan ini baik dari teman-teman dan yang sudah saya terapkan sendiri sih di dalam yang mengikuti kemarin angkatan pertama yang pertama doa dan usaha jelas disini doa itu yang nomor satu usaha itu jelas kita memang kerja keras saya selama empat bulan itu jarang tidur sekali istirahatnya aduh terbatas gitu terus dilanjutkan lagi dengan usaha-usaha yang lain seperti persiapan penerbangan siapa seperti printer dan alat dan sebagainya nanti untuk aplikasinya pengeditan video terus nanti untuk pengondisian anak-anaknya untuk pembuatan LKPD juga terus belum tentu semua SD itu punya SD proyektor kalau di desa-desa itu jarang sekali hasilnya jadi itu kemarin apa itu cari pinjaman sana kemari seperti itu lah itu dapat usaha-usaha yang yang kemarin saya betul-betul saya persiapkan terus dilanjutkan lagi dengan nih menjaga kesehatan kemarin di buku saya itu saya set apa itu silakan sedikit menjaga kesehatan tipsnya disini ya jelas untuk makannya dan minumnya itu harus betul-betul yang penuh dengan gizi karena betul-betul diporsir itu tenaga itu diporsir betul pikiran terutama itu harus punya kreativitas yang tinggi terus nanti di dalam apa itu pembuatan RPP nya LKPD nya bahan akhirnya itu betul-betul kita harus cermat harus betul-betul cerdik terus kreatif yang nanti bisa apa itu meet dengan anak-anak dalam artian kita itu sesuai dengan tahap anak untuk perkembangannya Oh ini media seperti ini jadi korelasinya jelas tuh terus lanjutkan lagi disini yang kedua yang ketiga adalah disiplin Wah disiplin disini number one disini betul-betul harus kita utamakan disini karena disiplin ini terutama untuk tugas-tugas untuk tugas-tugas dari LMS itu tidak bisa ditawar satu kali 24 jam pukul 12 sudah tutup ya sudah kita tidak bisa upload lagi kecuali kita apa itu menghubungi ini helpdesknya nanti baru bisa dibukakan lagi tetapi biasanya karena dosen itu tidak hanya satu yang dinilai banyak kelas yang harus diampunya jadi mau tidak mau ya kadang nilai tuh bisa langsung keluar atau bisa lagi menunggu besoknya atau ya besoknya lagi seperti itu yang jelas disiplin itu penting untuk waktu takut untuk tugas-tugas tuh hari ini kita ada kegiatan untuk apa luka karya harus kita selesaikan hal itu juga apalagi yang di disini untuk pengerjaan sumatip sumatipnya itu harus hari ini jadwalnya ya terus deadline juga terus yang terakhir disini kiatnya kemarin kita lebih ke toleransi dan maksudnya disini saya itu kemarin ditulisan saya itu toleransi disini itu memahami perbedaan karena yang pertama dan di dalam proses apa itu bersosialisasi terutama dimanapur tentunya kita pasti menemukan perbedaan dalam berbagai hal jelas disini dalam karakter jelas terus di dalam kebiasaan terus di dalam gayanya berkomunikasi dan sikapnya tapi disini apa itu semua merupakan hal yang lumrah menurut saya bahkan rahmat dari yang mahu kuasa karena kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa saya untuk saling mengenal terutama disini saya banyak belajar itu dari bahasa-bahasa teman-teman di Lamongan terus di mana itu dari teman dari Malang terus dari Ponorogo terus ada lagi dari Cido Harjo juga ada terus telung aku enggak berdasarkan oh kediri Pak Anam itu disini apa itu proses saling mengenal ini dibutuhkan toleransi sekali memahami perbedaan di antara sesama peserta PPG kenapa karena dengan toleransi inilah yang tadinya hanya teman mungkin satu kabupaten gitu terus akhirnya jadi satu di dalam grup kelas terutama yang di kelas 2 karena itu dikecah-kecah lagi menjadi beberapa sub-kelas kita bisa menjadi sahabat bahkan sampai saat ini menjadi apa itu menjadi lebih akrab lagi semacam keluarga gitu bahkan nanti katanya saya dengar dari teman-teman tuh nanti setelah pengumuman kelulusan kita akan sama-sama coba koki darat gitu ini apa itu istilahnya seperti itu nggak tahu nanti kapan mudah-mudahan nanti setelah pandemi berakhir atau kita sudah new normal disini nanti kita bisa bersama-sama itu tadi yang apa itu yang menjadikan kiat sukses mengikuti PPG dalam jabatan angkatan satu tahun 2021 sebagai penutup untuk teman-teman semuanya disini dari penilaian saya pendidikan profesi guru itu berupaya untuk membentuk guru yang berkopen apa itu memiliki kompetensi sehingga mampu mencapai suatu tujuan pembelajaran dan pendidikan dengan nyaman terus efektif bahkan menyenangkan apalagi sekarang di abad 21 kita tidak bisa menjustice anak-anak dulu kita bermain klereng kalau sekarang anak-anak itu sudah menggunakan gadget sudah game online itu waduh nggak bisa dihentikan lagi makanya kita harus menggunakan salah-salah disitu itu untuk apa itu penggunaan IT-nya semuanya terutama di dalam pembelajaran sehari-hari terutama di kelas tuh sangat mendominasi kalau sekarang tuh sepertinya sudah diwajibkan keseluruhannya artinya dalam pencapaian tujuan pembelajaran terus dan pendidikan guru merasa dan berpindah bahwa itu harus yang dicapai pencapaian itu tidak terlepas dari kualitas guru itu sendiri sehingga guru diperlukan pendidikan profesi guru terus selebihnya pendidikan profesi guru itu merupakan suatu apa itu upaya strategis kalau menurut saya terus dalam meningkatkan kompetensi seorang guru pertama di dimana dalam proses PPG tidak akan terlepas dari peningkatan kompetensi guru yang betul-betul kompeten yang memiliki implikasi pada semangat peningkatan kualitas pendidikan yang menjadikan harapan pendidikan di Indonesia nanti mampu bersaing sekaligus menjadi pemenang di kancah dunia itu harapannya Hai dari apa itu hasil saya PPG kemarin terus apa itu sekarang yang lebih ngetrend lagi itu ada yang merdeka belajar itu waduh ini nggak tahu nanti bagaimana lagi deh demikian ya betul yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini atau malam ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apa itu apabila ada kutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman juga bapak-ibu guru juga apa itu peserta di dalam webinar malam ini ini dengan ini presentasi saya atau pemamparan dari saya tuh ini 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 lagi sekelumit saja ya saya tutup terima kasih atas menghati ah ya berhadirannya betul-betul saya tidak menyangka kalau ini tadi full dari mahasiswa ya tantus lain saya betul padahal kemarin itu Iya benarnya apa yang ini betul kan ya betul sekali teman-teman karena disini nanti kita akan menerbitkan sebuah buku yang berisbn disini terus kita harus mengapa itu apa itu webinar seperti ini, kemarin ada dosen satu terus ada narasumber tiganya terus dengan teman-teman gitu kita bahas, ternyata ini tadi powerpoint the best pak luar biasa ini juga tidak lepas dari kinesiklet kita betul, betul disini apalagi kinesikletnya siapa Bu Yanti Bapak Kukuh ini nanti, iya betul wah luar biasa terima kasih semangat untuk semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikian pemaparan dari Pak Joni luar biasa ya kita semua merasa sangat bersyukur kali ini pesertanya luar biasa sampai tembus 100 pak ini tidak lepas dari keynote speaker kita juga iya untuk itu iya pak untuk itu untuk mempersifat waktu karena kita sudah menembus pukul 20.34 ya pak ya tanpa banyak kata lagi saya akan membacakan profil sedikit dari Bapak Kukuh Widijatmoko MPD beliau adalah dosen unikama tim BIC pendamping edunasia sosioprener dan bersertifikat micromenter serta banyak sekali sertifikat yang lain beliau juga sudah sering diundang sebagai narasumber di berbagai webinar mungkin ya pak ya sepertinya beliau juga adalah founder dari Wira Usaha Nusantara Merdeka kemudian co-founder dari Prams Management wah banyak sekali ini sebetulnya kalau harus saya bacakan satu-satu tidak selesai nanti tapi kita langsung saja panggilkan Bapak Kukuh terima kasih atas waktunya sudah hadir di webinar ini monggo Bapak bisa kami persilahkan untuk menyampaikan sedikit banyak hal-hal yang penting kami dengar dari Bapak untuk itu waktunya saya berikan kepada Bapak monggo Bapak Kukuh silahkan terima kasih Bu Yanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam Sejahtera Selamat malam Pak Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Malam Baik Malam Pak Sungguh ini menjadi sebuah momen yang luar biasa karena pada malam hari ini ini menjadi sebuah catatan sejarah menurut saya kita membuat sejarah para guru peserta PPG angkatan pertama ini bukan pengikut sejarah tetapi membuat sejarah termasuk teman-teman yang ada di ruang Google Meet malam ini mengapa? karena teman-teman bisa melaksanakan bisa bergabung untuk bertemu di ruang perjumpaan di ruang perjumpaan Google Meet dari Sabang sampai Merauke sebagai wujud nyata bahwa kita NKRI bahwa kita bergimeka tunggal IKA tetapi memiliki semangat yang sama menjadi guru yang profesional bagaimana latar belakang teman-teman semuanya apapun kondisi geografis yang teman-teman alami saat ini lalu bagaimana sejarah perjalanan teman-teman bagaimana kondisi sosial yang ada dalam diri teman-teman dan juga bagaimana kondisi ekonomi tentu ini sangat berada tidak bisa dibandingkan satu persatu karena masing-masing memiliki karakteristik tetapi dibalik itu semua ada semangat yang luar biasa itu pembuka dari saya saya akan membagikan pemikiran saya bukan hanya bukan yang ada di luar bukan ada yang tampak bagaimana teman-teman berproses mengikuti PBK 4 bulan tidur sampai jam 12 malam masih bekerja kena deadline waktu dan lain sebagainya itu menjadi sejarah tersendiri maka judulnya sangat luar biasa perjalanan pembelajar menjadi guru ini semua adalah guru yang ada di ruang ini adalah guru maksudnya apa guru dalam bidang masing-masing bahwa disini ada yang mahasiswa saya pun statusnya mahasiswa kita pun pada kondisi tertentu menjadi mahasiswa tetapi pada kondisi yang lain pun kita menjadi dosen kita menjadi guru saya menjadi mahasiswa mengapa karena saya harus belajar dari perjalanan teman-teman peserta PPG itu perjalanannya luar biasa bagaimana meraih bagaimana berjuang bagaimana mendapatkan sinyal siapa yang tidak butuh berjuang mendapatkan sinyal sampai lari-lari apalagi yang di Indonesia Timur jangankan yang di Indonesia Timur di Malang saja cari sinyal saja pada daerah tertentu tidak bisa sehingga pada kesempatan ini saya sengaja tidak mempersiapkan PPT tidak mempersiapkan powerpoint mengapa? karena kita harus siap menghadapi situasi yang berubah sewaktu-waktu ada perubahan kita sudah siap sewaktu-waktu ada perubahan kita harus siap karena apa? kita tidak tahu dengan sinyal itu seperti apa tapi saya bersyukur bahwa situasi pandemi saat ini sungguh sangat membantu saya mengapa? kalau jamannya dulu ketika luring saya harus mengejar waktu butuh perjalanan waktu untuk mengisi kegiatan-kegiatan pendampingan dan mentoring dari Malang ke Semarang dari Malang ke Jakarta itu butuh waktu istirahat di sana berproses terus kembali lagi ke Malang tetapi dengan daring saat ini dengan fasilitas aplikasi Zoom dan Google Meet saat ini mohon maaf sejak pagi sampai malam ini saya sudah ada delapan Zoom yang harus saya ikuti saya harus selain mengajar juga mengisi kegiatan-kegiatan yang lain artinya dalam sisi waktu dalam sisi produktivitas dengan Zoom dengan Meet bagi saya saya lebih berproduktif tapi bagi yang lain belum tentu juga tetapi pada malam hari ini kita bisa bertemu di ruang perjumpaan ini teman-teman sebagai guru punya semangat yang sama punya semangat yang sama apa bagaimana mencerdasan kehidupan anak bangsa maka proses yang bisa saya ambil saya serap saya ungkap makna dari perjalanan teman-teman sebagai pekan inspiratif teman-teman sudah-sudah melakukan aksi aksinya berproses setelah PPG latihan semuanya berproses online setelah aksi teman-teman melakukan evaluasi teman-teman diproses dievaluasi diukur bagaimana daya serapnya bagaimana ketercapaian dari aksi terus dievaluasi kemudian pada saat ini teman-teman kita perlu melakukan meditasi meditasi itu artiannya apa kita mengambil jarak dari sebuah rutinitas rutinitas pemikiran menyiapkan soal menyiapkan RPP bahan pengajaran seperti apa kita meditasinya adalah mengambil jarak kita merenung sejenak berhenti dari sekian banyak rutinitas lalu yang keempat adalah refleksi teman-teman melakukan refleksi refleksi itu artinya apa mengambil sebuah makna terdalam dari hidup saya dari perjalanan saya itu PPG itu sebetulnya apa sih apa yang dapat saya ambil perjuangan teman-teman dari rumah mendapatkan sinyal mengerjakan bagaimana kesulitan bagaimana ketakutan bagaimana kecemasan bagaimana kekhawatiran bagaimana ada emosi yang luar biasa entah terhadap dosen entah terhadap teman seangkatan temanku kok begini dosen kok begitu temanku kok lemot temanku kok pointer yang satu lemot yang satu kepinteran sehingga tidak bisa dipertemukan dan ini perlu upaya untuk mengharmoniskan jadi teman-teman sudah berproses saya mengajak teman-teman untuk mengungkap dibalik proses teman-teman dalam PPG pekan inspiratif malam ini ini menjadi titik refleksi ada aksi ada meditasi ada evaluasi ada meditasi dan ada refleksi kita hidup oleh pagi siang sore malam hanya aksi evaluasi aksi evaluasi aksi evaluasi seringkali kita menghilangkan meditasi dan refleksi waktu kita habis mengerjakan membuat soal membaca mengerjakan tapi pada malam hari ini melalui ruang perjumpaan ini kita diajak untuk bermeditasi dan berefleksi lalu yang berikutnya saya menemukan bahwa teman-teman yang dimotori oleh Pak Alfon ini Pak Alfon ini teman diskusi saya teman-teman dia guru SD tetapi kapasitasnya menurut saya sudah melebihi dari guru SD kenapa bagaimana Pak Alfon ini menggerakkan memotivasi mendorong ya meneladani untuk teman-temannya agar bisa bergerak yang dulu males menulis tidak bisa menulis menulis dan lain sebagainya tapi dengan kehadirannya Mas Alfon teman-teman didorong terinspirasi ya termotivasi ayo menulis tidak iso mas Alfon iso maso gak iso biasanya menulis soal tapi sekarang hanya bercerita tentu pengalaman sehari-hari-harinya menjadi nah pengalaman itu maksud saya perlu diikat tidak cukup hanya diceritakan tidak unyub hanya disampaikan bahkan kita ambil untuk diri kita sendiri perlu diikat melalui apa melalui tulisan setelah melalui tulisan perlu diikat lagi didokumentasi dalam bentuk buku kalau sudah dalam bentuk buku maka pengalaman itu sudah menjadi milik publik yang baca sudah sekian banyak orang maka kenapa pentingnya menulis dalam bentuk buku agar terdokumentasi sejarah peradaban bangsa kita mencatat ya mencatat bahwa inilah ada buku bagus pengalamannya teman-teman Bu Yanti Pak Rangga Pak Heru terdokumentasi masing-masing membawa 35 perjalanan dibawa ke kotanya masing-masing dibaca menjadi inspirasi dibaca menjadi inspirasi sehingga betapa pentingnya menulis buku yang dipromotori oleh Mas Alfon dan ini menjadi titik temu teman-teman ya ada titik temu dari berbagai macam latar belakang ada titik tumpu bahwa kegiatan pada malam hari ini merupakan tumpuan untuk perjalanan kita ke depan yang mahasiswa menjadi punya wawasan oh ikut PBG itu seperti itu teman-teman yang sudah ikut PBG oh ini harus kuperjuangkan selanjutnya apa yang dapat saya bagikan lalu pertemuan hari ini juga menjadi titik tempuh bagaimana kita harus berjalan oh saya sudah menciptakan sebuah buku mari kita lanjutkan berjalan kita teman-teman sudah berproses saya yakin Mas Alfon akan siap mendamping untuk buku selanjutnya untuk berproses selanjutnya saya yakin karena Mas Alfon diajak omong sedikit langsung siap levelnya sudah sudah lebih dari guru dan beliau ini dari guru Yayasan Sang Timur menjadi sebuah kekayaan aset teman-teman 35 yang ikut PBG dan sudah menulis buku itu adalah aset bukan sekedar inventaris sekolah aset ini perlu dipelihara perlu dikelola sayang sekali jika hanya dibiarkan maka harapan saya nanti Mas Alfon kegiatan ini terus didengungkan menjadi epicentrum bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya entah webinar atau yang lain nah sekarang pertanyaannya tiga kata mengapa teman-teman mau apa yang sudah dilakukan dan bagaimana melanjutkan ya kalau sudah seperti ini mengapa sih teman-teman itu mau meluangkan waktu setelah ikut PBG masih harus nulis cerita lagi bisa jadi teman-teman itu emosi sama Mas Alfon Mas Alfon ini soal ganggu SPPG 4 bulan harus nuliskan cerita lagi gak jelas bisa jadi ada pergumulan batin pergumulan batin yang luar biasa apa harus nulis lagi sudah ngetik bikin laporan RTP dan lain sebagainya tetapi saat ini alam semesta sudah mendukung pemikiran dan niat baik teman-teman luar biasa sehingga selalu dikatakan mengapa kita melakukan ini apa yang kita bisa lakukan bagaimana caranya lalu ada empat tas teman-teman yang dipunyai namanya kapasitas kita teman-teman semua yang ada di webinar ini atau Google Meet ini pasti punya kapasitas pasti punya kapabilitas pasti punya koneksitas dan pasti punya komunitas persoalannya apakah kapasitas apakah kapabilitas apakah koneksitas dan komunitas dikelola dengan baik dengan buku teman-teman sudah menaikkan kapasitas sudah menaikkan kapabilitas sudah menunjukkan koneksitas yang positif sudah menunjukkan komunitas ini adalah komunitas komunitas intelektual komunitas produktif kreatif dan inovatif hanya sekarang menurut saya perlu yang dibangun adalah berlatih berkomunikasi berlatih berbicara berlatih menyampaikan ide berlatih menyampaikan gagasan berlatih untuk mengungkapkan pemikiran berlatih berlatih dan berlatih kalau sudah nulis kalau ngomong semuanya bisa ngomong tetapi persoalannya ngomongnya seperti apa apa yang mau diomongkan jelas diterima orang atau tidak sampai kepada penerima atau tidak sampaikah pesan kita kepada orang lain sementara itu yang bisa saya sampaikan semoga teman-teman pada malam hari ini menjadi pribadi-pribadi guru out of the book out of the book ini luar biasa karena teman-teman levelnya sudah di atas rata-rata guru-guru yang lain guru-guru yang lain paling pemikirannya hanya rumah sekolah rumah sekolah rumah sekolah tetapi teman-teman yang ikut disini PPG sudah out of the book bukan hanya sekedar rumah sekolah tapi bagaimana saya membagikan inspirasi bagaimana saya mengkomunikasikan pengalaman agar diterima baik oleh masyarakat sehingga bagi saya teman-teman yang ikut PPG dan yang ada di ruangan ini sudah termasuk dalam semboyanya si Kihajar Dewantoro persoalannya mari kita tingkatkan terus bersama-sama semangatnya Kihajar Dewantoro dan penutupnya adalah orang boleh pandai setinggi langit tetapi selama dia tidak menulis ia akan ditinggal oleh sejarah maka yuk kita tulis yuk kita tulis yuk kita tulis terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 pada malam hari ini, Bapakku tentang kapasitas, kapabilitas, koneksivitas dan komunitas. Ya, Pak. Tadi saya sempat mencatat. Luar biasa sekali. Itu yang memang harusnya kita kelola, ya, Pak. Dan mungkin harus, bukan hanya mungkin, harus kita kembangkan lebih dan lebih lagi. Tapi ini hari sudah berlanjut malam, Bapak, Ibu, dan peserta sekalian. Saya tadi sudah berjanji untuk membuka question line. Mohon maaf, mungkin hanya satu atau dua pertanyaan saja yang bisa kami deliver malam ini. Ini saya pilihkan mungkin untuk yang sudah tertuju kepada narasumber. Kepada narasumber. Ya, mohon maaf. Ini ada yang raise hand. Apakah saya langsung ke yang raise hand atau saya tunggu dulu, ya, Bapak, atas nama Obed. Nanti akan saya beri kesempatan. tapi saya akan membacakan satu dulu. Jadi, ada yang ingin bertanya kepada pemateri. Tanyaannya universal. Jadi, bagaimana respon dari para siswa, siswi, dan juga Bapak, Ibu, guru terhadap pembelajaran di era digital ini dengan keadaan pandemi yang membutuhkan jaringan dan koneksi yang baik. ini berasal dari atas nama Johannes Nongfebri. Saya tujukan pertanyaan ini mohon dijawab oleh narasumber saja, ya. Bapak Johnny atau Bapak Heru yang ingin menjawab cerahkan atau Bapak Hari satu saja. Nanti yang raise hand saya kasih kesempatan satu. Bagaimana, Bapak? Saya langsung ke Bapak Johnny mungkin? Satu kesempatan saja, Pak. Ya. Mengingat waktu. Baik, tadi disampaikan bahwa saya kalau dalam pembelajaran di era digital seperti saat ini, itu kalau saya, yang sudah saya laksanakan ya, yang sudah saya laksanakan itu, yang pertama itu di lembaga kita itu membentuk tim, kemudian membuat pembelajaran itu disebut dengan kelas virtual, di mana di sini kelas virtualnya di sini tidak terlalu menggunakan apa itu jaringan yang berlebihan. Karena untuk kelas virtual di situ sudah dilengkapi dengan materi yang pertama itu pertunjuk penggunaannya jelas. Karena di sini digunakan untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6, kita menggunakan kelas virtual, itu nanti yang kita unduh jadikan PDF. Jadi, anak-anak cukup menginstall aplikasi PDF, itu nanti sudah bisa mengakses untuk masuk ke virtual. Karena di virtual di sini, terutama di lembaga kita, yang sudah kita uji dan itu sudah berlaku untuk satu apa itu kecamatan, terus masuk ini jenjana untuk tahun ini mau ke kabupaten. Itu mulai dari materi sudah kita sediakan, materi pembelajaran untuk anak, itu baik menggunakan suara dari guru, ada juga yang khusus untuk literasinya. Terus dilanjutkan dengan media pembelajaran, media pembelajaran di sini yang di kelas virtual saya itu yang kita buat dengan tim itu, itu ada yang video pembelajaran tentang konteks pembelajaran yang diajarkan hari itu. Jadi, setiap harinya kita sudah mendesain berbagai video pembelajaran untuk perkelas itu. Jadi, mulai tema satu, sub satu, itu sampai dengan selanjutnya. Terus di situ, untuk mengukur keberhasilan penggunaannya di situ, akhirnya pasti ada evaluasi pembelajaran. Kalau evaluasi pembelajaran, itu kita koneksikan ke Google Form. Jadi, otomatis Bapak-Ibu Guru itu bisa mengambil nilai atau nanti bisa apa itu untuk mendampingi anak-anak sejauh mana mereka berhasil. Tapi, di sini kadang anak-anak itu yang HP-nya belum sesuai speknya, itu kendalanya hanya di situ saja. Tapi, di sini tidak menuntut kemungkinan untuk era yang sekarang, yang tahun pelajaran baru ini, anak-anak khususnya untuk Android sudah sesuai spek rata-rata. Yang kemarin itu keberhasilannya kita menggunakan kelas virtual itu untuk kegiatan pembelajaran selama pandemi, itu kita sukses. Bisa dikilang suksesnya itu antusias dari masyarakat, terutama dari wali murid, dari siswa itu, sampai 98 persen itu mengerjakan kita melihat di Google Formnya itu mengerjakan semuanya. Tapi, di sini yang jadi pertanyaan, apakah itu yang mengerjakan anaknya atau orang tuanya itu yang jadi kelemahan kita? Seperti itu. Terima kasih. Itu yang mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi, intinya jembatan kita itu menggunakan, itu Bu Yanti menggunakan kelas virtual yang pernah saya ujikan waktu uji bombe kemarin. Sangat menolong sekali itu. Jadi, guru tidak hanya semata memberikan tugas di melalui WhatsApp group seperti itu. Kadang, kalau anak yang kelas 1 itu masih membaca masyarakat bata-bata itu sangat tidak memungkinkan. Iya, tidak memungkinkan. Makanya, saya itu membuat kelas virtual jadi untuk bacaan hari ini itu sudah gurunya itu sudah melalui apa itu voice-nya itu anak-anak tinggal menekan. Jadi, versinya itu versi bermain untuk anak. Jadi, sangat bersahabat sekali. Nanti andekan itu dimasukkan di laptop itu juga bisa. Kadang itu di desa itu orang tuanya bekerja harus menggunakan satu HP itu. Jadi, anak itu nanti diunduhkan aplikasi PDF-nya itu tadi sudah menjadi kelas virtual. Terus nanti dengan kesepakatan anak-anak itu kalau terutama saya karena saya mengejar di kelas tinggi terutama di kelas 6 saya itu kesepakatannya gini yang namanya virtual kita berarti harus bertatap melalui via Zoom atau Google Meet. Jadi, dari dinas itu sudah disampaikan untuk penjelasan lebih lanjutnya untuk materi setiap harinya itu minimal harus menggunakan Meet. Minimalnya harus menggunakan seperti itu baru dikatakan kalau itu betul-betul virtual gitu. Jadi, apa itu yang kelas virtualnya tadi itu hanya sebagai pengganti materinya. Kalau anak masih apa itu kesulitan membaca di situ anak tinggal menekan yang voice-nya tadi sudah bisa mendengarkan bisa mengikuti bacaannya. Terus, anak yang memiliki audio apa itu yang audio visual berarti langsung ke video pembelajarannya untuk lebih jelasnya. Terus, yang paling akhir itu adalah dievaluasi itu yang paling bergin sekali. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bianti. Terima kasih. Mohon pencerahannya, Bapak Bukoh, memang G. Gek, Pak. Mungkin itu juga kepada guru-guru yang ada di tempat yang sulit dengan jangkauan internet juga akan sulit ya, Pak, untuk berjalan seperti itu. Tapi ya, sebagai guru, guru SD, katanya kita harus bisa semuanya ya, Pak, ya. Iya, betul, Bianti, betul. Terus sekali itu. Terutama sedih, kita itu kan di pengetahuan itu bahwa betul-betul sulit sekali itu. Ya, itu tantangan buat kita ke depannya. Iya, Pak, ya. Mohon maaf, itu pertanyaan dan jawabannya. mungkin tidak bisa saya lanjutkan untuk tanggapannya kepada Pak Kuku. Ini sudah ada yang antri, Pak, untuk bertanya. Saya persilahkan yang raise hand atas nama Obed Agkes. Bagaimana? Masih berminat untuk bertanya, Bapak, Pak. Obed, silakan. Satu pertanyaan singkat saja, Pak. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya menangkapi dari pemerintah atau narisumber dari Bapak Joni. Saya mau bertanya kira-kira setelah yang digunakan untuk menciptakan proses belajar yang internal kepada peserta didik agar bisa diketahui sejauh mana kompetensi seorang pendidik atau guru tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Saya lanjutkan pertanyaannya kepada Bapak Joni. Bagaimana, Bapak? Tanggapannya bagaimana manual tadi terputus-putus ini, Pak. Bapak Joni apa tadi sudah jelas, Pak, pertanyaannya? Iya, Bu. Bisa di... bagaimana, Bu Yanti? Iya, jelas. Saya jelas sekali. Pertanyaan bagus sekali tadi dari apa ini? Mas COVID ya. Luar biasa pertanyaannya. Pertanyaannya itu sangat sangat brilian menurut saya. Oke, saya akan menanggungi ini. Nanti jika belum memuaskan nanti disini ada waktu yang akan lebih lebih menanggungi. Ini tadi disampaikan bahwasannya untuk strategi ya. Strategi apa? Bagaimana, Bapak Obed, sebentar. Minta tolong di-mute dulu, Pak. Oke, saya ulangi, Bu ya. Tadi pertanyaannya, kira-kira strategi apa yang digunakan dalam menciptakan proses belajar-mengajar yang internal atau mendalam kepada peserta didik agar diketahui sejauh mana kompetensi seorang pendidik atau yang disebut guru. Seperti itu, Bu Yanti ya. Ya, betul, Bapak. Mohon maaf dipersingkat ya, Pak. Ya, kalau kita membicarakan tentang strategi pembelajaran, ya jelas disini yang mungkin yang disampaikan oleh kawan kita tadi, Mas Obed tadi, kalau strategi pembelajaran yang tahu saya disini merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita rencanakan terus cara mengorganisasikan materi pelajaran kepada siswa. Terutama disini kita sudah mempunyai kemampuan yang jelas di dalam PPG itu sama dosen itu kita ditempa betul-betul, kita diajari betul-betul bahwasannya terutama disini yang mengenai di LKPD atau Lembar Kerja Peserta Digit. Disini jelas jika kita ingin melihat kompetensi seorang guru di LKPD-nya dan median bahan ajarnya yang disampaikan hari itu. Itu yang paling jelas. Terus yang paling mendalam, yang dimaksud mendalam disini berarti kita harus mengenali karakter siswanya terlebih dahulu. disini makanya di dalam saya selama saya mengikuti PPG disini kita diajari bagaimana kita apa itu mengetahui karakteristik siswa itu baik melalui dari audio dan visual. Makanya di guru abad 21 disini kita betul-betul dibekali dengan kemampuan yang luar biasa. Terutama nanti jika teman-teman yang sudah lulus dari setelah sudah terus ingin melanjutkan lagi di dunia berkipra di dunia pendidikan jelas harus mempunyai kemampuan dalam artian disini bagaimana kita membuat desain pembelajaran yang betul-betul mengenai kepada siswa. Terutama disini mulai saat ini pembelajaran sudah tidak berpusat pada guru lagi. Sekarang kita sudah lebih diarahkan berpusat kepada siswa. Jadi kita betul-betul menggali mengetahui betul kebermaknaan pembelajaran hari ini itu mengenai kepada siswa. Sedikit demi sedikit lama-lama kita akan mengetahui secara berindividu siswa kita. Terus apalagi di dalam kegiatan pembelajarnya terlebih bila kita menggunakan discovery learning disini. Itu lumayan bagus. Itu sangat apa itu tadinya siswa dalam satu kelas itu kurang produktif atau kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran bila kita memang betul-betul apa itu bisa menerapkan berbagai bentuk strategi pembelajarannya disini terutama kita penggunaan model pembelajaran untuk discovery learning itu yang sudah saya lakukan kemarin itu ternyata membawa hasil atau berdampak sangat positif bagi siswa karena kemarin kita bisa meratakan beberapa kali luring disitu siswa yang awalnya tadi tidak aktif setelah kita menggunakan apa itu penggunaan discovery learning disini waduh luar biasa setiap siswa disini rata-rata mencurahkan isi hatinya di dalam materi itu wah kompetitif banget kelompok satu kelompok dua kelompok tiga dan kelompok empat itu saling mempunyai ide-ide yang brilian terutama di waktu anak-anak menyajikan hasil pengamatannya atau waktu melakukan presentasi di depan kelas disini nanti kalau kita memang betul-betul bisa menguasai keseluruhannya itu nanti anak bisa menemukan apa yang dipelajari hari ini tinggal nanti di endingnya kita tinggal memberikan penguatan kepada siswanya jadi disini saya tegaskan sekali lagi kalau kita memain masalah strategi pembelajaran dan melihat kemampuan kompetensi seorang guru yang jelas karena disini gabungan dari rangkaian kegiatan yang sudah kita rencanakan dan mengorganisasikan materi pelajaran siswa bahan baik peralatan dan terutama waktu yang kita gunakan untuk proses pembelajaran di dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran hari ini demikian Bu Yanti yang bisa saya sampaikan kemudian masa terima kasih iya terima kasih banyak dari Pak Johnny penjelasannya lumayan singkat lumayan padat begitu ya Pak ya mohon maaf sekali untuk pertanyaan pertanyaan dari para peserta tidak bisa kami akomodir pada malam hari ini kan melihat waktu sudah mencapai pukul 9 lebih 6 menit Bapak Ibu untuk itu saya Yanti Haryani Idris ingin segera menutup webinar acara ini dengan ucapan terima kasih yang luar biasa banyaknya atas kehadiran peserta terutama juga yang dari jauh-jauh ya Bapak Ibu semuanya apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Anda semua terima kasih yang tinggi juga saya ucapkan kepada rekan-rekan terutama narasumber kita tiga orang narasumber kita yang luar biasa sekali ada satu yang terlempar mohon maaf ini karena jaringan juga tapi tidak apa-apa webinar kita hari ini Alhamdulillah berjalan dengan baik lumayan baik lalu untuk terima kasih juga yang luar biasa dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kuku sebagai keynote speaker terima kasih juga untuk Bapak Alfon yang sudah memfasilitasi dan mengupayakan semua ini bisa berjalan dengan baik dari mulai persiapan kemudian penulisan semangat-semangatnya luar biasa itu tidak bisa kami lupakan dan tentunya ini adalah keberuntungan buat teman-teman semua yang membuat kami bersemangat untuk menulis dan mudah-mudahan kita akan ketagihan menulis lagi ya Pak dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan informasi untuk webinar sesi kelima pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 7 besok akan diisi oleh Ibu Mita Jualita SPD Ibu Purwaning CSPD dan Bapak Ugut Maulana sebagai narasumbernya tiga orang narasumber tersebut adalah juga penulis dari Best Practice 35 penulis full kolaborasi dari perjalanan pembelajar menjadi guru profesional dan keynote speaker untuk esok hari adalah Dr. Roni Alim Bakdia Husufa MPD begitu Bapak Ibu saya ucapkan banyak terima kasih kembali dan mohon maaf Bu Yanti sebelum Anu bisa di foto dulu kita on cam dulu semua oke iya iya Pak sebelum saya tutup kita nyalakan sama-sama Pak ini mohon maaf ini dari jaringan di saya kurang bagus jadi yang tampil hanya sedikit Bapak yang lain mohon dibuka operator jaringannya bagus Pak atau Pak Ugut operator yang pakai laptop siap kawan-kawan mungkin bagus jaringannya siapa dari teman-teman yang mungkin bisa membantu mengambil gambar rasi di mohon saya di siap 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 iya silahkan dipandu Pak rasi di karena saya disini tidak bisa ini siap bu siap satu dua tiga terima kasih salam literasi salam literasi salam literasi salam literasi salam literasi terima kasih selesai terima kasih banyak Bapak Rasidi atas bantuannya terima kasih Pak Alfon sudah mengingatkan iya akhirnya demikian rakyat materi yang telah tersampaikan di webinar pada malam hari ini setelah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi semua penyelenggara semua peserta keynote speaker terutama dan narasumber kita yang luar biasa malam hari ini saya tutup webinar malam hari ini dengan ucapan mohon maaf layet dan batin karena mungkin tadi juga banyak sekali kendala tapi kita patut bersyukur kita sudah menyelesaikan webinar ini dengan baik mudah-mudahan webinar ini juga bisa membawa berkah buat kita semua terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum 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 Waalaikumsalam Wassalamualaikum terima kasih